Dampak kemarau panjang membuat sumber warga di Kabupaten Moro Jambi sudah mulai mengalami kekeringan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mulai menyeluruhkan air bersih kepada masyarakat. Dampak musim kemarau yang panjang melanda Moro Jambi membuat jumlah sumber warga kekeringan. Sehingga warga terpaksa meminta air kepada tetangganya yang menggunakan sumber bor. Selain itu, ada juga yang membeli air bersih. Kekeringan ini terjadi karena dampak kemarau yang melanda Provinsi Jambi beberapa waktu belakangan. Dan terkait hal tersebut, pemerintah Kabupaten Moro Jambi mulai mensuplai air bersih kepada masyarakat dengan menggunakan mobil tenki dengan mendatangi satu desa ke desa lainnya. Saya sudah perintahkan ke Kepala BPPD tadi untuk segera berkondikasi dengan Camat dan Kepala Desa. Kepala BPPD segera melaporkan kepada saya melalui Kepala BPPD apabila di suatu daerah, khususnya di desa. Apabila memang airnya kurang dan membutuhkan, kami akan bantu. Saya sudah siapkan, saya sudah berkondikasi dengan PDAM untuk minta bantuan air. Dan kami sudah siapkan mobil tenki, nanti secara bergilir akan kita bantu pada masyarakat yang terdampak akibat kekeringan. Kalaksa BPPD Kabupaten Moro Jambi alias mengatakan, air yang dikirimkan memang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat semuanya, tapi setidaknya akan mengurangi beban masyarakat mengalami kekeringan. Berdasarkan data saat ini, yang melapor ada lima desa yang sudah mengalami kekeringan, diantaranya Sumberjaya, Sipin Teluk Duren, Peluk Raya, Lopak Alay, dan Talang Kerinci. Dan hari ini kita sudah mendapatkan data sementara, baru dua kesempatan menyampaikan laporan, itu di kesempatan Gumpil, di sebanyak empat desa, dan di kesempatan Sungai Kelam, satu desa, di desa Talang Kerinci. Dan sebagai tindak lanjut,